oke so what's up guys welcome back to my channel bersama saya edry bro oke guys hari ini saya akan memberikan tutorial kepada anda bagaimana caranya kita membuat daftar isi seperti yang anda lihat di blog ini dia mempunyai daftar isi guys oke mungkin bagi yang memiliki artikel yang pendek mungkin tidak membutuhkan daftar isi tetapi mempunyai artikel yang cukup panjang saya pikir daftar isi itu perlu guys oke so bagaimana caranya simple banget dengan plugin yang gratis oke sekarang saya akan mengajak anda untuk pergi ke backend nah disini saya sudah menginstall easy template of content ya anda bisa nanti cari klik di add new kemudian teman-teman disini tinggal ketik saja template ya tabel ya ini tabel tabel of content easy tabel of content ya jadi teman-teman bisa cek juga more detailnya kemudian teman-teman cek disini ya bagaimana cara gunakannya ya oke disini saya sudah tunjukkan screenshot bagaimana kita bisa gunakan seperti itu guys oke setelah itu guys setelah kita install dan kita cek disini keberadaannya sudah ada seperti itu ya kemudian kita ke setting ya bisa juga teman-teman langsung ke setting sini dan dia ada disini guys seperti itu tinggal klik setting kemudian teman-teman disini ya checklist apa yang akan dibuatkan daftar isi nah saya hanya memilih untuk postingan teman-teman seperti itu nah setelah anda memilih seperti ini ya maka sekarang kita akan membuat daftar isi caranya seperti apa saya akan kembali ke sini dan saya akan pergi ke homepage dan saya akan memilih artikel yang ini ya atau renungan yang ini kemudian saya scroll down ke bawah disini disini belum ada daftar isinya ya ini artikelnya pendek saya mau ganti dengan yang lain misalnya yang ini oke nah yang ini teman-teman ya yang ini ya kemudian sekarang saya akan membuat daftar isinya sebentar disini saja ya disini dia tidak langsung muncul tentakosta memberi kunci kepada kita kemudian saya klik open new window klik edit nah disini teman-teman disini saya sudah membuat dia menjadi heading to ya ini awalnya dia paragraph awalnya dia itu paragraph maka kita harus ubah dia menjadi heading to terserah teman-teman heading to heading one karena heading one itu dia sudah mencakupin ya teman-teman ya maksudnya kalau kita heading one itu sudah judul itu sudah heading one makanya disini kita buat dia heading to ya seperti itu teman-teman nah sekarang saya buat dia menjadi heading to ya seperti itu kemudian ini saya enter ke bawah ini juga saya enter ke bawah dan yang ini saya kasihkan heading to nah seperti itu teman-teman oke sudah selesai ya ini saya naikin lagi dikit yup seperti itu teman-teman kemudian kita scroll ke bawah dan disini kita memilih tadi kita membuat dia menjadi heading apa ya jadi kita membuat dia jadi heading to nah kita tinggal klik saja heading to kemudian kita klik update nah sekarang saya kembali ke sini kemudian saya refresh dan boom nah sudah ada seperti ini teman-teman ya dan sudah ada daftar isinya nah kemudian teman-teman satu hal yang jangan teman-teman lupa adalah waktu men-setting ke table of content bagian sininya itu pasti tertulis disini teman-teman ya table is table of content ya contents gitu ya ini misalnya saya save kemudian saya refresh disini maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman nah karena ini semuanya bahasa Indonesia maka kita buat dia jadi bahasa Indonesia aja bebas teman-teman mau tulis apa tapi yang pasti umumnya adalah daftar isi seperti itu teman-teman kemudian saya save saya refresh lagi dan boom sudah jadi seperti itu oke sangat simple sekali teman-teman so itu saja kalau kamu suka video saya tinggal berikan like untuk mendapatkan video terbaru dari saya tinggal di subscribe aja dan jangan lupa tanda loncengnya why? karena disini saya memberikan tutorial membuat website tanpa kodik dan juga beberapa tips-tips dan tools yang saya gunakan untuk membuat sebuah desain promosi yang simple banget Anda tidak perlu membeli karena ada begitu banyak tools-tools yang kita bisa gunakan dan saya sudah masukkan ke dalam channel youtube saya guys oke itu saja so see you next time bye